Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys balik lagi bersama gue Kijer di channel Kijer ya guys ya Oke jadi pada video kali ini gue akan menunjukkan sebuah pebaruan hari Senin 7 Maret ya 2021 di PES Oke jadi sebelum ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya dari channel ini Dan bagi kalian yang mau mengikuti giveaway akun PES Silahkan kalian komen dan cek di video sebelumnya Nah yang ini ya Oke silahkan kalian tonton dan ikutin syarat-syaratnya jika mau ikutan Oke so langsung saja ke videonya Oke nah jadi disini nanti pembaruan hari Senin 7 Maret Nanti disini Konami Cup Homeway akan hadir kembali ya Seperti biasa setiap hari Senin Konami Cup Homeway Preset Team dan biasa itu akan hadir Nah disini untuk hadiah terakhirnya yaitu Ada koin MyClub ya kalau kalian tingkat dasar 50 dapatnya kalau menengah 75 koin dan ahli 100 koin MyClub Nah itu kalau kalian tergantung levelnya yang mana sih ya Nah biasanya kalau kalian ratingnya 800 itu biasanya menengah Kalau yang 900 itu ahli sampai 1000 kesana Nah oke kita lanjut disini akan hadir ya open challenge lagi Nah untuk open challenge disini Kalian disini harus petanding sama orang yang orang lain ya secara online Nah disini untuk hadiah semuanya seluruhan ini 150 ribu GP Karena disini sedang meraihkan hadiah invitasi tambahan ya Itu satu kali main kalian 50 ribu ya Dan untuk semuanya 150 ribu GP Oke nah disini kita lanjut Nah disini ada national team challenge dan national team tour Nah nanti disini kalian akan disuruh menyelesaikan misi Nah kalau disini national team challenge itu kalian sama 150 ribu tapi melawannya komputer ya Kalau yang tadi kan secara online dengan orang tapi ini dengan komputer Oke kita lanjut Kita bahasan tentang mobile 500 milion download campaign ya Nah disini pes sedang merayakan 500 milion download atau 500 juta download Makanya sekarang hadiah GP, coin itu besar semua ya Karena pes sedang merayakan sebuah 500 juta download Nah jadi disini nanti akan hadir fans choice worldwide clubs Nah disini ada perwakilan masing-masing tim dari negaranya masing-masing Kalau dari Jerman itu Bayern München Kalau dari Spanyol itu Barcelona Dan kalau dari Juventus Eh maaf Kalau dari Italia itu Juventus Kalau dari Inggris itu ada Manchester United ya Nah disini untuk hadirnya itu akhir Maret Tapi gak tau akhir Maretnya itu tanggal berapa Konami gak jelasin ya Nah ini pokoknya akhir Maret nanti Ini akan hadir fans choice ya Wih dih lumayan ya Nanti ada pemain-pemainnya Nah disini kita Ini adalah prediksi pemain yang akan hadir di fans choice Tapi ini masih prediksi ya Belum tentu benar Bahkan belum benar ya Ini masih prediksi Nah ini dia Ini prediksi Apa Pemain fans choice my club ya Nah disini Nanti akan hadir Ada Ronaldo nih guys Ada Messi Ada De Bruyne Ada Manuel Neuer Ada Neymar Ada Virgil van Dijk Erlin Haaland Terus disini ada Alexander Arnold Ada Kingsley Coman Terus disini dari Italia itu siapa ya Lupa lah Nah disini juga ada banyak juga Dan lain-lain pemain ya Nah disini juga ada Marcelo Pemain Madrid dan Itu dia Pokoknya disini kalian bisa lihat Ada Plachovic juga Dan lain-lain Nah ini masih prediksi ya Kalian jangan Jangan percaya dulu Ini masih prediksi Dan disini ada satu prediksi lagi Yang ini guys Nah kalau ini sih Sedikit pemainnya Gak kayak yang tadi banyak Nah disini juga ada De Bruyne Manuel Neuer Terus ada Alexander Arnold Enggolokante Virgil Pandaik Erlin Haaland Sergio Ramos Messi Lewandowski Ronaldo Dan Neymar Nah itu dia ya Ini masih prediksi guys Ingat ini masih prediksi Karena nanti hadirnya itu Tanggal Bukan tanggal sih Akhir Maret Gak tau tanggal berapa Kau nami gak tunjukin Nah nanti Pokoknya kalau ada Bocoran lagi Gue akan share info ke kalian Pokoknya ya guys Ya makanya aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Di video selanjutnya dari channel ini Nanti juga kalau ada Belum Nanti juga kalau ada Benar-benar ada Nanti Pemain yang akan hadir Event Choice Nah itu gue akan share ke kalian ya Bocoran pemainnya nanti Pokoknya nanti akhir Maret Ya masih lama sih Sekitar 3 minggu lagi ya Pokoknya kita tunggu saja Oke guys Jadi itu dia Pembahasan Pembaruan Hari Senin 7 Maret ya Jadi itu dia videonya Semoga kalian terhubung Dan bermanfaat Jangan lupa subscribe juga Sama share ke teman-teman kalian Oke guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh